Optik Melawai Bursa nama Gubernur Jakarta kian memanas. Meski baru digelar November mendatang, namun sejumlah nama diprediksi akan bersaing ketat merebut kursi Jakarta 1. Ketua Lumpartai Golkar, Erlangga Hartarto menyebut, Rituan Kamil sudah on the way, maju Pilkada Jakarta. Erlangga juga menyinggung langkah Anis yang juga akan maju di Pilkada Jakarta. Erlangga memastikan Rituan Kamil dipertimbangkan maju di PKD Jakarta, namun Partai Golkar juga masih akan melakukan evaluasi hingga bulan depan. Apakah akan mengusung Rituan Kamil sebagai bakal Canggubur Jakarta atau Jawa Barat? Itu Jakarta, kalau Pak Anis kan bergerak-gerak saja. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Sementara Matan Gubernur Jakarta Anis Baswedan ditanggapi wacan nama di Rituan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Anis menyebut, fokusnya saat ini adalah nasib warga Jakarta. Bagi Anis yang terpenting saat ini dalam memperhatikan nasib warga Jakarta, misalnya warga Kampung Bayam. Anis menilai, nama yang muncul di Pilkada merupakan proses politik yang wajar. Saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga Kampung Bayam, nasib warga Kampung-Kampung Padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal, kota ini adalah kota untuk semua. Bukan hanya kota untuk yang sudah makmur, tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur. Sebelumnya, DPP PKB Jakarta meneklarasikan Anis Baswedan untuk maju di Pilkub Jakarta. Namun, waktu ketemu PKB, Ida Fauzia bilang, Anis harus terlebih dahulu mengikuti kunci kelayakan dan kepatutan di partainya. Selain PKB, PD Perjuangan sempat mendirik nama Anis. Bahkan keduanya belak-belakan bilang saling tertarik untuk mengusung Anis di Pilkada Jakarta. Matan Gubernur Jawa Tengah yang juga rival Anis dalam Pilpres 2024, Ganjer Pranowo menyebut, maksudnya Anis dalam bursa bakal calon Gubernur Jakarta dari PD Perjuangan masih dalam proses negosiasi. Dan car bilang, PDIP masih menima sejumlah hal dari sosok yang akan diusung Pilkada Jakarta. Dan politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana secara di awal, dan menyemakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan. Kalau sosok Pak Anis sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Selain nama Anis Baswedan dan Duton Kamil, nama lain yang kian mencuat di Pilkub Jakarta, yaitu Putra Busu Presiden Jokowi, Kaisan Pangara. Tim Liputan, Pompas TV.